Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan nih Belajar tentang Literasi keuangan pasca Di PHK kan Jadi Di sesi pelatihan Buat para korban-korban PHK Saya dapat materi tentang Pengelolaan dana pesangon Ataupun Gimana cara Mengelola, mengembang biakan Resikonya apa Ini dibahas di Sesi ini, investasi 101 A sampai Z Secara global Secara gambaran kasar Diberikan Kira-kira harus Ditaruh dimana lah Kalau dapat duit berapa persen Alokasinya dan sebagainya Kita bahas sekilas nih Investasi 101 Ini mentor-mentornya Nah ini yang menarik nih Dunia ada dalam genggaman Jadi Mindset Kita Ketika kita dapat pesangon Kayaknya ini nih Bahwa pesangon itu harus bisa di Berdayakan dengan genggaman tangan kita Jangan pakai tangan orang lain Kenapa? Karena dunia ada dalam genggaman Semuanya ada di dalam HP Jadi kalau bisa Kalau mengelola duit pesangon pun Harus tetap dikontrol lewat HP ini Di tangan kita sendiri ya Entah itu Di remote Atau di Ada WA Semuanya bisa terkontrol di Genggaman tangan kita Mobile financial transaction Nah Zaman sekarang juga Transaksi-transaksi finansial Kayaknya udah semakin Gampang Cuma yang ada di masalah adalah Kita familiar enggak gitu ya Kita nih Mau Mempelajari Tentang transaksi-transaksi Yang sudah Mobile atau enggak Nah ini yang terkait dengan Literasi finansial Ini Kejadian sama saya Ketika Kasus binomo Muncul Saya bertanya-tanya Binomo apaan? Gak tahu gitu ya Nah itu berarti Literasi finansialnya Saya O-on gitu ya Sampai enggak tahu Sementara Anak-anak milenial Udah pada jago Kemudian Ya Online investment Juga ini Bisa dimanfaatkan Untuk Sarana Mengelola Pesangon Kalau dapet uang Pesangon Uang JHT JKP Kita bisa Tanamkan di online investment Nah online investment ini Yang nanti kita akan Explore Kita pelajari Kira-kira Kayak apa Kalau kita udah enggak punya Pendapatan dari Kantor Dari tempat kita kerja Apakah bisa nih Online investment Menjadi Pengganti Pendapatan Tetap Kita Gitu ya Kalau main saham Misalkan Kita Ngincer Dividend Bisa tuh Cari perusahaan Yang Jadwal Ngasih Dividend Dari Januari Sampai Desember Kita cari Situ ya Ya mungkin Agak Terlalu Bermimpi Karena Dividend Juga perlu Modal Bit Banyak Tapi bukan Tidak mungkin Gitu ya Oke Ini Investment Nah ini Pertimbangan Investasi Tujuan Kita loncat Aja nih Biar cepat Nah ini Ini yang paling penting Teman-teman ya Jadi Ternyata Dari beberapa Jenis investasi Yang konvensional Sampai yang Lebih advance Gitu ya Kita lihat nih Hasil pengembangan Duit Satu juta Dalam Kurun waktu 2001 Sampai 2015 Nah ini Kalau duit Ditaruh Di bawah Bantal Ini gak berkembang Malah Tergerus Inflasi Gitu ya Deposito Dan tabungan Juga sekarang Sama nih Anda punya Duit Banyak Tapi cuma Ditaruh Di tabungan Di bank Ya lihat Aja Berapa Apa namanya Bagi hasilnya Gitu ya Lebih Cuan Kalau jualan Xiaomi kali Duit 1 miliar Ditaruh di tabungan Paling dapat Bunganya Katakanlah Sekarang Bunga tabungan Berapa persen Tuh ya 3 persen ya Pertahun Pertahun 3 persen Ada di bawah 5 persen Dibagi 12 Berarti per bulan Itu berapa Kecil banget Apalagi Kalau nanti Bunga tabungan Makin nol Makin tidak menarik Orang yang banyak Duit Naruh di tabungan Kemudian Inflasi Emas Nah Yang paling Tinggi Adalah Ternyata Pengembaliannya Di Instrumen Pasar modal Reksa dana Saham Reksa dana Campuran Kenapa Ya karena Inilah Perekonomian Yang Maju Adalah Disupport oleh Pasar modal Yang makin maju Karena banyak perusahaan Yang makin go public Banyak perusahaan go public Artinya apa Wira usaha Sektor swastanya Juga berkembang Enggak ngandelin Gajian dari Anggaran negara Aja Anggaran negara Ngutang Enggak kreatif Gitu lah Tapi kalau perusahaan baru Banyak bermunculan Kemudian go public Nah Ini bakal Membuat Kondisi pasar Modalnya Jadi tambah Kapitalisasi Pasarnya Makin naik Gitu Nah ini yang harus kita Antisipasi nih Perkembangan Pasar modal Kedepan kayak apa Kemudian skill Dari Entrepreneurship Di masyarakat kita Mungkin Bakal naik terus Gitu ya Orang mulai Mulai berpikir Ah kayaknya Mendingan usaha Daripada Jadi Buruh Jadi apa gitu Meskipun cuma Jualan cilok Tapi Secara UMR Kalah gitu ya Oleh para Pedagang Tipe-tipe Investment Ada deposito Ada logam Mulia Ini plus minusnya ya Bisa Kita ekspor lah Nah Saya akan bahas Tentang ini Karena saya tertarik Dengan konsep Gajian Dari Dividen Tiap bulan Jadi Kalau Pengen Dividen Atau bagi hasil Dari kepemilikan saham Ya Enggak apa kita harus Explore tentang Si saham ini Plus minusnya Ya Pasti ada Keuntungannya Return tinggi Tapi Risikonya Juga tinggi Dan sebagainya Kekurangan Risiko tinggi Potensial cut loss Nah Ini untuk Konteks main saham Katakanlah ya Kita Pakai istilah Main gitu Bermain Biar Konteksnya Gembira Nggak stress Karena biasanya Kalau yang Rugi Jadi stress Bermain Dengan saham Nanti Kita punya Rambu-rambu Buat yang muslim Tentu harus Mempertimbangkan Saham Yang sesuai Sari Yang kayak apa Motivasi main sahamnya Kayak apa Itu juga harus kita Pelajari Gitu ya Nah Ini ada Leksadana Nanti kita Explore lagi nih Secara khusus Materi Investasi ini Kita loncat ke Literasi Keuangan Saya juga Lagi refresh Lagi Tentang Persahaman Ini ya Jadi Karena pertimbangan Tadi nih Ya Kalau kita Naruh duit Di Di bank Di deposito Ini kecil Ya Malah rugi Gitu Kita nggak dapat Apa-apa Nggak dapat Ilmu Tapi kalau kita Katakan Diinvestasikan Di bidang lain Otomatis Ilmu Dan Pengalaman kita Bisa Lebih Tereksplore Lagi Nah Ini Bahasan kita Pentingnya Ya Buat keluarga Buat anak Istri Pemahaman Keuangan Yang disesuaikan Dengan Tren Kekinian Ya Yang tadi Apa tadi ya Dunia dalam Genggaman Itulah Terutama Dalam konteksnya Finansial Yang mobile Tadi Tuh Nah Disini nih Kita Bahas Tentang Mobile Financial Transaction Jadi Zaman Sekarang Investasi Udah serba Digital Udah tinggal Di hp Saya yakin Semuanya punya hp Tapi Belum Tentu Punya Fasilitas Ini nih Memanfaatkan Transaksi Finansial Untuk Cari Investasi Yang Maksimal Gitu ya Paling Banter ya Transfer Transfer Doang Gitu Nah Ini Relevansinya Kesini Ke Literasi Keuangan Kenapa Penting Ya Karena Ada Binomo Ada Penipuan Bodong Itu kan Identik Dengan Minimnya Literasi Keuangan Kecakapan Keuangan Tentang Ilmu Keuangan Yang makin Berkembang Misalkan Kemarin Ada kasus Misalkan Yang tabungannya Dibobol Gitu ya Nah Itu juga Terkait Literasi Keuangan Ini Gimana Cara Mengamankan Tabungan Biar Tidak Dibobol Orang Ini Terkait Di Bab Ini Ini Penting Buat Anak Kita Agar Lebih Canggih Pemahaman Keuangannya Daripada Bapak Emaknya Gitu ya Kenapa Nah Disini nih Sebetulnya Disini nih Dasar Filosofinya Jangan Meninggalkan Generasi Yang Lemah Lemah Iman Lemah Pemahaman Agamanya Lemah Beramal Lemah Dalam Perjuangan Nah terutama Lemah Dalam Kecakapan Ekonomi Fisik Apalagi ya Nah khususun Di Pemahaman Ekonomi Ini Ya Saya Apa namanya Saya rasa Harus kita akui Kalau kita memang Kalah jauh Sama Saudara-saudara kita Yang non muslim Yang Memang Ngejar dunianya Lebih kenceng Gitu ya Kita salah Salah ayat Kayaknya Jadi Kurang selera Dalam mengejar Kenikmatan dunia Kali Jadi ini ya Kenapa Literasi keuangan Buat anak Itu penting Karena Nah sebagai orang tua Kita gak boleh Meninggalkan Anak Atau keturunan Atau cucu Tujuh turunan Dalam keadaan yang lemah Gitu Lanjut Nah Kenapa kita harus Apa namanya Mengenal tentang transaksi Financial Mobile Financial Transaction Khususnya Di pasar modal Atau di pasar saham Buat orang-orang Yang sudah Gak bisa kerja PHK Udah tua Nah pesangon Itu bisa Dijadikan modal Buat ngincer ini Kita baca bareng nih Tahun lalu Total dividen Yang dibayarkan Ini berarti 2021 ya Tahun lalu tuh Tahun 2021 Total dividen Yang dibayarkan Oleh perusahaan Tercatat Mencapai 226 Triliun Coba bayangin Ya 226 Triliun Bro Uang Yang dibagi-bagi Di bursa saham Kepada para Pemilik saham Anda dapat Berapa Ya Dari 226 Triliun Itu NT Kebagian Berapa Kecipratan Berapa Nah Kalau cuma Jadi penonton Ini nih Yang disayangkan Kenapa Ya orang lain Kaya raya Dari dividen Kita Boroboro Ngerti dividen Aja Enggak Kali ya Nah ini yang Harus kita ajarkan Ke anak Anak Bini kita Bahwa Ya kecakapan Finansial Harus Dipelajari Contohnya nih Ini Hari ini Selasa 31 Januari Laba Bank Mandiri Tembus 41 Triliun Gila ya 41 Triliun Itu duit Bandingkan Sama UMR Berapa tuh Paling mentok Jakarta UMR Berapa sih 5 juta Berapa ya Ini 41 Triliun Naik 47% Namanya Riba Gitu ya Gak mungkin Rugi Gitu Tabungannya Dikit Tapi kalau orang pinjem Dikenain bunga Yang gede Wajar lah Ya Tapi tentu Buat kita yang muslim Tidak boleh Tidak boleh Ngincer saham Yang riba Ini udah Jelas haramnya Gitu ya Silahkan cari Yang bank syariah Gitu ya Ini udah Tidak bisa Didebat Tebelkan Tapi kalau yang Mau bermain-main Sama api neraka Silahkan Sama api neraka Target kita Belajar literasi Keuangan Gimana kita Kecipratan Duit Ratusan Triliun Ini Sebagai Pendapatan Dividen Gitu ya Next Makanya Return Investasi Dari saham Yang paling Kanan ini Ini gede banget Karena Ini dari sini Dari Uang triliunan ini Yang dibagi-bagi Kepada para Pemegang saham Nah Kalau dari Deposito Dikit nih Tabungan Deposito Kita punya Duit 1,2,3,4,5 miliar Katakan 1 miliar Kita nabung Itu paling Dapat bunga 2,3% Berarti Cuma 200 ribu 1 miliar Sama bank Dikasih bunga 200 ribu Gila gak Tapi Kalau kita Pinjem duit 1 miliar Misalkan buat usaha Coba bayangin Jadi berapa Pasti jadi 1,5 miliar Atau Jadi 2 miliar Mungkin kita harus Bayarnya Ke si bank Makanya nih 41 41 Triliun Labak Bank Mandiri Kenapa Ribanya itu Gelok Ya Jadi kenapa Literasi keuangannya Kita harus Fokus kepada Dimana kita harus Nyalin duitnya Yaitu di Dividend ini Kita akan Coba Kedepan gimana Caranya Cari Pendapatan Khususnya Buat yang Udah pasca Tidak kerja Gitu ya Masih bisa Dapat penghasilan Tetap Yaitu Ya nabung Dividend Buat anak-anak kita Juga Ya Yang masih Usia SD Kita ajarin Kita bikinin Daripada Main game Mendingan Main Literasi Keuangan Ini Main saham Nabung Belajar Biar Mengenal Biar nanti Katanya Kalau udah tua Bisa Bekerja Katanya Uang Bekerja Untuk kita Ini udah Ini udah Nah Ini yang paling penting Mengenal Bursa saham Jadi dalam Pemahaman Orang Kita sering Kenal Main saham Haram Kenapa Karena Belak Belak Bener Juga Ada hal Hal Yang harus Kita Kritisi Harus Kita Explore Bahwa Keberkahan Keberkahan Dari Naruh duit Di Bursa saham Itu Harus Kita Jeli Ini Berkah Bikin Hidup Tenang Itu Juga Harus Di Perhatikan Jadi Anak-anak Muda Khususnya Jangan sampai Anak kita Main saham Terus Kita gak Tahu Gak Ngerti Duitnya Ilang Harta Pakai Ngutang Segala Macam Jadi Kita Harus Bareng-bareng Belajarnya Bareng Sama Anak Buat Mengenal Tentang Bursa saham Secara teori Ataupun Secara Kata-kata Yang indah Seperti ini Banyak kita Yang Terpesona Ataupun Jadi terpukau Ketika Ada anak Tetangga Saudara Yang bilang Oh saya Investasi Di saham Kesannya Gimana Gitu kan Karena Namanya Bursa saham Itu Sesuatu Yang Asing Masih asing Seakan Akan Seperti ini Padahal Kenyataannya Adalah Ini Kalau yang Orang yang Udah Pernah Ngalami Rugi Di Bursa saham Pasti Bakal Setuju Dengan Yang Ini Bahwa Trader Trader Culun Ini Bakal Dimakan Sama Insider Trading Orang Dalam Perusahaan Ada Bandar Ada Trader Kawahkan Ini Yang Pemain Pemain Senior Yang Duitnya Udah Gede Nah Ini Yang Curuh Jangan Sampai Kita Dan Anak Atau Saudara Di Sini Merasa Sanggup Melawan Predator Predator Yang Lebih Besar Jadi Mindsetnya Ketika Kita Akan Terjun Ke Bursa Saham Kewaspadaannya Ada Seperti Ini Harus Benar Benar Hati Hati Makanya Motivasi Untuk Terjun Ke Dunia Saham Itu Paling Aman Memang Motivasi Mengejar Dividen Jangan Trading Dan Sumber Duitnya Juga Betul Jangan Uang Yang Dari Keperluan Sehari Hari Nah Yang Keduanya Kita Harus Cari Mentor Atau Orang Yang Berpengalaman Agar Kita Bisa Punya Guidance Dalam Naruh Duit Di Sana Nah Ini Saya Baru Tahu Ada Sosok Lokeng Hong Jadi Dia Ini Berinvestasi Di Saham Khusus Jangka Panjang Bukan Sebagai Trader Yang Tiap Hari Melototin Ataupun Cuma Berdasarkan Desas Desus Isu Saham Ini Naik Tapi Dia Benar Benar Melakukan Analisis Fundamental Menganalisa Mengekspor Perusahaan Kayak Apa Kalau Perlu Datang Ke Site Factory Katanya Hanya Butuh 30 Tahun Pekerjaannya Sederhana Saya Hanya Melakukan Satu Pekerjaan Sederhana Yang Saya Ulangi Setiap Hari Yaitu Membaca Berfikir Dan Invest Jadi Selama 31 Tahun Lama Lama Jadi Mahir Ini Yang Harus Diajarkan Ke Anak Anak Kita Kemampuan Berfikirnya Terlatih Menganalisa Perusahaan Gimana Perusahaan Itu Bisa Berkembang Prospeknya Gimana Itu Salah Satu Manfaat Kalau Kita Belajar Investasi Saham 31 Tahun Kerjanya Gini Doang Enak Tenang Katanya Jadi Hanya Butuh 30 Tahun Buat Cuan 30 Tahun Udah Berapa Presiden Oke Jadi Yang Pertama Ini Fahami Dulu Bahwa Di Bursa Saham Banyak Predator Yang Buas Jangan 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 Kepedean Yang Keduanya Cari Mentor Ini Yang Paling Penting Nah Kenapa Saya Harus Investasi Saham Jadi Ini Dasarnya Saya Tiba Tiba Jadi Belajar Saham Jadi Ceritanya Kita Kan Dulu Kerja Punya Koperasi Jadi Anggota Koperasi Nah Si Koperasi Itu Punya Unit Usaha Usahanya Tidak Besar Yaitu Perusahaan Outsourcing Nah Setelah Besar Dia Butuh Modal Ternyata Dia IPO Go Public Sehingga Anggota Koperasi Itu Dikasih Saham Saya Dapat Bonus Saham Gara Gara Dapat Bonus Saham Ini Karena Ini Tidak Bisa Dijual Sekarang Di Lockup Artinya Ada Periode Beberapa Bulan Kedepan Baru Bisa Dijual Nah Ini Yang Membuat Saya Termotivasi Jadi Apaan Sini Saham Apaan Makanya Saya Lagi Explore Tentang Gimana sih Belajar Investasi Saham Karena Saya Juga Tidak Punya Akun Jadi Saya Bikin Oret Oret Lihat Youtube Selama Seminggu Dua Minggu Ini Benar Benar Lihat Sharingan Sharingan Orang Orang Yang Udah Main Saham Udah Investasi Di Saham Trik Ya Trik Apa Bahayanya Apa Harus Gimana Karena Saya Dulu Pernah Tahun Habis Kerespon Di Di bawah Dua Ribu Juga Pernah Nyoba Nyoba Tapi Rugi Makanya Saya Agak Hati Hati Saya Lebih Setuju Kesini Main Saham Ke Posisi Nomor Dua Kalau Benar Benar Tidak Ngerti Analisa Keuangan Males Baca Lebih Baik Jangan Naruh Duit Di Saham Anda Akan Dimakan Sama Orang Yang Lebih Punya Kekuasaan Oke Jadi Ini Motivasinya Gara Gara Saya Dikasih Saham Dari PT Persona Ali Hidayah Pada Kode Kode Saham Pada Saya Harus Belajar Investasi Saham Nah Target Saya Sudah Bikin Oret Action Plannya Literasi Keuangan Target Saya Belajar Investasi Nabung Saham Yang Halal Biar Nanti 30 Tahun Yang Akan Datang Kalau Usia Masih Ada Atau Nanti Anak 30 Tahun Yang Akan Datang Sudah Gede Mereka Bisa Gajian Dari Dividen Biar Bisa Kecipratan Dari Duit Ratusan Triliun Ini Bulan Ini Yang Bagi Dividen Siapa Bulan Depan Siapa Nah Itu Yang Akan Jadi Target Permainan Investasi Oke Nah Kita Flashback Dulu Ini Yang Jadi Framework Keuntungan Investasi Saham Ini Biasanya Dibagi Menjadi Dua Motivasinya Itu Nyari Kapital Gain Selisih Transaksi Jual Beli Saham Yang Sifatnya Itu Harian Short Term Nah Ini Nanti Ada Yang Bilang Halal Ada Yang Haram Yang Halal Ada Syarat Syarat Yang Gimana Mencari Trading Dari Kapital Gain Ini Bisa Jadi Halal Nah Ini Harus Kita Explore Juga Kenapa Ini Halal Kenapa Ada Yang Bilang Haram Tak Kenal Kata Sayang Yang Jelas Pasar Modal Sudah Ada Apa Namanya Dewan Ekonomi Syariah Pokoknya Sudah Ada Saham Saham Yang Sudah Punya Label Halal Nah Nah Itu Yang Bisa Kita Masukkan Sebagai Target Dapat Gajian Ya Jangan Beli Kayak Tadi Beli sahamnya Saham Bank Mandiri Sudah Tahu Itu Bukan Saham Yang Syariah Jadi Kita Fokus Ke Saham Saham Syariah Untuk Target Ngincer Dividend Gajian Dari Dividend Tiap Bulan Buat Anak Cucu Kita Kedepan Jadi Bukan Buat Kita Sebetulnya Ini Buat Anak Cucu Biar Balik Lagi Tadi Jangan Meninggalkan Generasi Yang Lemah Jadi Motivasi Kedua Ini Yang Pingin Saya Coba Nabung Dari Sekarang Ngincer Bagi Hasil Laba Para Emiten Di Pasar Modalnya Jadi Lebih Ke Long Term Makanya Bisa Jadi Nanti 30 Tahun Biar Terjamin Ke Halalannya Biar Keluarga Dapat Rezeki Yang Halal Yang Mau Kita Harus Taat Azaz Fokus Kesini Sehingga Endgame Dapat Pendapatan Dividend Tiap Bulan Buat Sekarang Ngebasol Ini Target Untuk Tiga Bulan Awal Proses Mengenal Bikin Akun Mengenal Saham Sariah Misalkan Siapa Aja Yang Jadi Saham Sariah Kemudian Belajar Beli Saham Yang Go Public Dan Yang Ketiga Tentu Aja Dengamati Jadi Harus Bikin Analisa Terhadap Saham Yang Bonus Tadi Dari Saham Personel Alih Daya Apakah Lebih Enak Dipegang Atau Dijual Ini Juga Nanti Sekalian Belajar Analisa Keuangan Belajar Fundamental Di Kisatunya Kiduanya Target Saya Adalah Menyeleksi Saham Sariah Untuk Apa Namanya Saham Sariah Apa Saja Yang Sudah Rajin Bagi Dividen Karena Tidak Semua Saham Kondisinya Rajin Bagi Dividen Tentu Saja Nanti Harus Ada Filtering Bahwa Saham Sariah Itu Bukan Saham Gorengan Karena Kalau Saham Gorengan Pasti Jadi Naik Turun Itu Harganya Jadi Ajang Judi Spekulasi Goror Katanya Tapi Kalau Trading Yang Mana Gak Goror Pasti Ada Aspek Spekulasinya Tinggi Di Kidua Juga Memperkuat Pemahaman Tentang Fundamental Saham Terutama Kita Petakan Dari Setahun Katakanlah Januari Sampai Desember Ini Perusahaan Apa Saja Yang Rajin Bagi Dividen Tiap Bulan Di Januari Perusahaan Apa Februari Maret Nah Itu Saham Saham Yang Harus Kita Jadikan Target Ceritanya Begitu Ini Nominasi Saham Yang Target Target Setelah Kita Seleksi Kita Filter Kita Lihat Wah Mana Yang Sesuai Dengan Kantong Kita Karena Kalau Yang Bagi Dividen Pasti Harganya Lebih Mahal Kecuali Saham Yang Baru IPO Misalkan Wonderful Company Kata Mentor Saham Kita Kemudian Juga Target Perusahaannya Yang Liquid Yang LQ4 Dan Punya Cap Sebagai Saham Sariah Nanti Di K3 Juga Ini Lockup Saham Dari Si Jatah Saham Bonus Ini Dibuka Jadi Apakah Mau Dijual Atau Tetap Dikip Begitu Ya Karena Nanti Kita Kita Berbanding Ini Kalau Mau Dipegang Dia Dapat Dia Ngasih Dividenya Dibandingin Perusahaan Yang Lain Gede Atau Enggak Gitu Ya Ini Kan Perusahaannya Sourcing Jadi Kurang Menarik Sebetulnya Labanya Mentok Beda Sama Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Sektor Lain Oke Ini Mei Ini Harusnya November Desember Kisah 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 Nanti Di Keempat Kita Evaluasi Untuk Lanjut Di Tahun Keduanya Nanti Kita Ada Saham Selis Ada Saham Tambang Nikel Misalkan Pabrik Baterai Nah Kita Harus Explore Juga Sehingga Di 2024 Kita Sudah Punya Action Plan Kenapa Ini Balik Lagi Meningkatkan Kemampuan Literasi Keuangan Buat Keluarga Buat Anak Anak Biar Mereka Bisa Bayar Sekolah Cari Duit Bayar SPP Sendiri Atau Mengajarin Anak Nabung Saham Juga Kira Kira Ini End Game Target Buat Teman Teman Yang Tertarik Kita Belajar Bareng Nanti Kita Belajar Bareng Saham Apa Yang Harus Kita Explore Kondisi Saham Bagus Murah Mahal Kita Belajar Dari Youtube Bareng Kita Nonton Bareng Analis Analis Saham Kawakan Rekomendasinya Gimana Nah Target Yang memilih Emitian Subsariah Yang ini Berarti Belajar Tentang E IPU Go Public Initial Public Offering Jadi Saham Saham Yang Tadinya Private Sekarang Akan Dijual Saham Di Bursa Di Go Publican Nah Saya Pakai Aplikasi Stockbit Baru Belajar Dikasih Tahu Anak Teman Jadi Ada teman Kantor Dulu Cerita Anaknya Main Saham Saya Bengang Bangung Canggih Banget Anak Orang Main Saham Sementara Saya Yang Background Ekonomi Gak Pernah Ngajarin Anak Anak Main Saham Aneh Kan Kemarin Saya Tanya Anak Pake Apa Ternyata Kata Anaknya Teman Dia Pake Stockbit Ini Ternyata Oke Juga Ada Stockbit Ada Ajaib Bisa Dicoba Semua Aplikasinya Berbasis Android Minggu Ini Saya Coba Untuk Beli Saham Yang IPO Karena Pengen Tahu Proses IPO Itu Kayak Apa Nah Ini Adalih Saham Saham Yang Akan IPO Di Dalam Waktu Yang Dekat Biasanya Mungkin Dalam Satu Dua Minggu Atau Dalam Sebulan Ini Ada Macem Macem Perusahaannya Nanti Bisa Diklik Detail Profile Perusahaannya Nah Saya Tertarik Dengan Ini Ada Satu Perusahaan Chip Kodenya Pelita Teknologi Global Saya Udah Pesen Ini Kenapa Saya Pesen Karena Ini Ada Kaitannya Dengan Tempat Kerja Dulu Unboxing IPO Chip Jadi Dia Ada Produsen SIM Card Gitu Jadi Data Apa Ya Namanya Mungkin Kayak E-money Segala Macam Ini Produsen Kenapa Ini Menarik Karena Ya Namanya Komunikasi Digital Itu Kan Jadi Sembako Berarti Semua Lini Bisnis Yang Berhubungan Dengan Keperluan Komunikasi Digital Itu Akan Ada Terus Akan Kecipratan Terus Gitu Gitu Anboxing Chip Kemudian Satu Lagi Jadi Kalau Ini Seperti Ini Nanti Kalau IPO Ada Jadwal Jadwal Ada Harga Penawarannya Di Range Berapa Nah Nanti Ini Yang Harus Kita Pelajari Harga Ini Murah Atau Kemahalan Itu Ada Analisa Sendiri Analisa Keuang Nah Nah Yang Kedua Saya Pesen Saham Wijaya Cahaya Timber F W CT Jadi Harga Jualnya Dia Di Sekitar 100 Sampai 118 Kemarin Karena Saya Dapat Duit JHT Pesangon JHT Saya Coba Buat Order 700 Lot Kali 100 Berarti 7 Jutaan Ternyata Dapatnya Cuma Cuma Berapa Cuma 21 Lot Cuma 200 Ribu Nah Ini Jadi Dengan Duit 200 Ribu Kita Udah Bisa Jadi Pemilik Saham Jadi Modalnya Cuma Segini Doang 200 Ribu Eh Mana 200 Dapatnya 21 Lot Ini Besok Mulai Distribusi Saham IPO Besok Apakah Jadi Gini IPO Itu Penawaran Saham Penawaran Saham Terbatas Karena Tidak Semua Saham Perusahaan Dijual Ke Public Ada Ada Yang Dikip Sama Pemegang Saham Utamanya Nah Yang Dijual Itulah Yang Misalkan Banyak Orang Masyarakat Berminat Nanti Ada Harganya Range Kalau Peminatnya Banyak Berarti Diketok Palunya Adalah Harga Pelafon Atas Kalau Kurang Pelafon Bawah Nah Ini 118 Ini Adalah Harga Pelafon Atasnya Nanti Besok Ketika Dilempar Ke Bursa Apakah Harganya Akan Naik Atau Enggak Nah Itu Biasanya Orang Beli Saham IPO Untuk Ngejar Selisih Dari Harga Pemesanan Dengan Harga Ketika Sudah Mulai Dijual Di Bursa Saham Oke Kayaknya Itu Dulu Prolog Tentang Literasi Keuangan Kenapa Kita Harus Belajar Fokus Di Sini Di Literasi Keuangan Ya Karena Ini Dasarnya Jangan Meninggalkan Anak Istri Dengan Kondisi Ekonomi Yang Lemah Yang Keduanya Target Kita Target Dapat Dividen Dari 222 Triliun 226 Triliun Ya Pengen Icip Icip Sebagai Dividen Kemudian Juga Ini Jangan Lupa Hati Hati Main Saham Harus Benar Benar Menjaga Esmosi Karena Kalau yang Biasanya Emosinya Labil Lebih baik Jangan Nanti Kayak Gini Nanti Teman Teman Kalau Anak Misalkan Mau Main Saham Hati Hati Juga Jangan Jangan Sampai Dikadalin Sama Bandar Sama Ini Nanti Setelah Dapat Saham Misalkan Besok Harga IPO Muncul Kita Bisa Main Lagi Nah Biasanya Kita harus Baca Prospektus Ini Yang Benar Kalau Mau Beli Saham Kita Baca Prospektus Yang 340 Halaman Buat Buat Mengeksplore Perusahaan Ini Prospekt Atau Enggak Keuangannya Gimana Ini Ada Di Di Prospektus Nanti Setelah Kita Baca Informasi Yang Ada Di Prospektus Itu Nah Kita Harus Bisa Juga Punya Positioning Ini Perusahaan Apakah Murah Atau Enggak Saya Lagi Belajar Menganalisa Si Saham Ini Si Lupa Lupa Ingat Karena Udah Lama Enggak Main Analisa Keuangan Begini Mana Tadi Nah Ini 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 Adalah Data Keuangan Si Sahab Saham Yang Akan Saya Koleksi Nanti Saya Akan Simulasikan Seperti Ini Operating Revenue Berapa Ini Operating Revenue Ya Dari Pendapatan Dia Berapa Biayanya Berapa Sampai Labanya Berapa Ini Saya Ini Apa Ini Untuk Yang FWCT Nanti 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 Kita Lihat Ini Kebiatan Utam Utamanya Biar Biar Dapat Wonderful Company Menarik Menarik Dalam Arti Kalau Yang Ngerti Cara Baca Laporan Keuangan Ini Bisa Bisa Jadi Tameng Gak Akan Kena Godaan Trader Harian Jadi Kalau Saham Naik Turun Ada Isu Ini Ada Isu Dia Tenang Aja Kenapa Karena Dia Tahu Gitu Dia Tahu Dalam Perusahaan Kayak Apa Makanya Motivasi Nyari Dividen Itu Lebih Sarai Kalau Menurut Saya Lebih Aman Dan Lebih Menjamin Kehalalan Dari Penghasilan Dari Saham Ini Karena Kita Harus Baca Benar Benar Nih 400 Eh 340 Halaman Informasinya Nih Kayak Gini Nanti Kita Main Dengan Angka Angka Ini Gimana Sivaluasinya Ini Masih Error Saya Harus Benerin Rumus Nih Nanti Kita Harus Lihat Tentang Angka Angka Rasio Keuang Nih Gitu Ya Ini Masih Masih On Process Kemudian Nanti Kita Analisa Cash Flow Nah Kadang Ini Juga Harus Jadi Perhatian Teman Teman Kalau Analisa Kondisi Saham Dia Cash Gede Atau Enggak Positif Cash Flow Enggak Gitu Nih Nih Saham Saham Itu Kita Lihat Ini Posisinya Nih Cash Minus Kenapa Minus Nih Nanti Kita Lihat Aneh Apakah Apakah Cash Flow Saham Yang Kita Punya Itu Minus Ini Layak Kita Pertahankan Jangka Panjang Nanti Disini Dianalisa Cash Flow Ini Kita Harus Tahu Apa Namanya Proyeksi Cash Cash Yang Dia Terima Nah Itu Apakah Dari Operasionalnya Masih Ada Pendapatan Atau Justru Makin Turun Gitu Kemudian Untuk Operasionalnya Kayak Apa Buat Yang Lain Lain Nanti Ketahuan Dari Angka Angka Ini Nah Ini Harus Effortnya Agak Ribet Agak Ribet Karena Kita Harus Benar-benar Membaca Yang Namanya Laporan Keuangan Harus Kita Bedah Satu Persatu Sehingga Kita Pede Untuk Memegang Saham Tersebut Dalam Jangka Waktu Yang Long Term Yang Lama Bukan Cuma Setahun Dua Tahun Tapi Berapa Tahun Ini 30 Tahun Oke Itu Dulu Pentingnya kita untuk belajar Literasi keuangan Jadi ini nih Resumenya ini aja Bahwa kita harus kecipratan Dari Duit 200 Ratusan triliun Yang Dijadikan Dividen Di Pasar Modal Jangan Sampai Nggak Kebagian Anak Cucuk Kita Cuma Menonton Orang Lain Dapat Cuan Dari Dividen Ini Dan Tentu Saja Sini Targetnya Kita Fokus Di Nomor Dua Dulu Nomor Satu Kita Pending Dulu Kenapa Karena Main Saham Nah Ini Hati-hati Banyak Predator Yang Siap Menjadikan Anda Tether Culun Sebagai Mangsanya Oke Demikian Mudah-mudahan Besok Kita Bisa Fokus Ke Analisa Fundamental Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh